Amsal 14 ayat 5 dan 25 Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Renungan kita hari ini adalah saksi yang setia. Kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah saksi-saksinya. Tentu juga merupakan saksi-saksi yang setia berdasarkan ayat-ayat tersebut. Kita telah menikmati karya salib Kristus, mengalami pengampunan dosa, memperoleh kepastian hidup yang kekal. Ini hal yang luar biasa, karena semuanya kita peroleh hanya dengan percaya pada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena usaha atau perbuatan baik kita. Sewajarnya, kita ceritakan kabar baik ini kepada setiap orang yang kita temui. Dengan motivasi kasih dan sikap hormat, melampaui rasa segan kita terhadap siapapun. Dan saat kita menjadi saksi yang setia, mengungkapkan kebenaran tersebut, kita menyelamatkan hidup seseorang. Kata-kata saksi yang setia bukanlah perkataan yang sia-sia, atau bahkan kebohongan atau pengkhianatan terhadap kabar baik tersebut. Apakah sesuai kualifikasi saksi yang setia tersebut? Tuhan Yesus menyertai kita semua.